Bismillahirrahmanirrahim Hai Sofari disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian, pasti banyak yang belum tahu nih bahwa Beberapa tanaman hias itu bunganya edible atau bisa dimakan Termasuk bunga dari begonia Nah, apapun jenis begonia itu bisa dimakan Kemarin Fahri bikin konten mukbang atau makan lalapan bunga begonia, kaktus centong dan beberapa bunga lain Pasti banyak yang komen ya Gragas, kemudian mending makan lainnya kayak susana gitu kan Nah, betulkah Fahri Gragas atau Sobat sekalian yang belum tahu nih manfaat dari memakan bunga-bungaan Yang kalau di luar negeri itu sebenarnya itu sudah umum dan dijual di super-supermarket Mereka jual kaktus centong, kemudian bunga-bungaan yang kalau disana harganya itu cukup mahal Nah, disini kenapa sih kalau tanaman hias kita itu memproduksi sesuatu yang bisa dimakan Tetapi nggak kita manfaatin Bahkan ini sebenarnya bisa disejajarkan atau bahkan lebih tinggi tingkatnya dari sayuran yang biasa kita konsumsi Selain keunggulannya itu bebas fungisida, bebas insektisida Dan mudah untuk didapatkan karena bonus dari tanaman hias yang kita tanam Nah, seperti apa sih cara memakan bunga-bungaan yang mungkin belum lazim di Indonesia Dan mengundang penasaran para netizen ya Dan apa sebenarnya manfaatnya? Apakah memang Fahri Gragas atau memang karena ada segudang manfaat yang bisa kita ambil Dari memakan tanaman-tanaman yang selama ini mungkin kita anggap itu ya tanaman hias biasa yang nggak bermanfaat untuk tubuh kita Oke, sobat penasaran? Ikutin Fahri terus ya Sobat sekalian ini kaktus centong atau opuntia Nah, kaktus centong ini biasa ditemui di rumah-rumah penduduk ya Karena ini memang sejak lama terkenal sebagai ornamental plant Karena sejak lama terkenal sebagai ornamental plant Dan kemarin banyak yang hiran ketika Fahri membuat konten memakan kaktus centong ini secara mentah Nah, kemudian banyak yang mengatakan Ih, pasti habis ini tonggorkanya gatel-gatel Habis ini pasti pakai penawar apa gitu ya Asal sobat tahu bahwa kaktus centong ini mengandung serat yang sangat tinggi Gisinya sangat banyak Rasanya itu Kalau sobat sekalian itu penghobi atau suka sayur Itu pasti seneng dengan rasanya Karena rasanya cenderung tawar, seger Dan ada sedikit rasa asam Jadi kayak belimbing gitu Atau raw fruit atau buah yang masih agak mentah Kemudian yang lendirnya ini Itu kayak akan nutrisi Dia banyak serat sebenarnya ya Kalau di luar negeri ini juga sudah umum dijual-jual di supermarket Dan harganya pun ya cukup tinggi Biasa mereka memakan dengan cara dipanggang Atau bisa ditumis dan juga bisa dimakan secara mentah Seperti yang Fahri lakukan Nah lendirnya ini gak berbahaya bagi pencernaan kita Justru malah bagus untuk pencernaan Karena mengandung banyak sekali serat Nah sobat sekalian yang sering sembelit Kemudian overweight atau kelebihan berat badan Itu bisa perbanyak konsumsi serat termasuk dari kaktus centong ini Nah Jadi video ini Fahri buat Supaya sobat sekalian itu Tidak memandang sebelah mata Untuk tanaman-tanaman yang Selama ini hanya sebagai hiasan Ternyata dia bermanfaat Dan bisa dizajarkan dengan sayur yang biasa kita konsumsi Bahkan bisa lebih tinggi tingkatannya Karena gisinya itu cukup banyak Dan bebas pesticida Karena yang nanam kan kita sendiri nih Jadi kita tahu bahwa Dia jarang kita semprot pakai insektisida Pakai pesticida Seperti petani-petani yang mungkin terlalu banyak Menyemprot tanamannya dengan pesticida Nah kaktus centong ini Fahri tekankan lagi bahwa Bisa dikonsumsi gisinya tinggi Nanti kita akan bahas gisinya apa aja Kemudian dia tidak berbahaya Dan tidak Bukan sesuatu yang hina untuk dimakan Gak nggeragas maksudnya Nah sobat sekalian Apakah semua bunga itu edible Atau bisa dimakan Apakah termasuk Ini nona makan sirih merah Apa bisa dimakan Nah jadi Tidak semua bunga itu bisa dimakan Atau edible Jadi nanti Fahri akan tunjukin Bunga-bunga yang bisa dimakan Sebenarnya termasuk Anggrek atau orchid Itu bisa dikonsumsi Sobat sekalian Ini ada sepatu glotis Untuk anggrek ini Rasanya sedikit getir Kemudian ada rasa Sedikit tajam Seperti pedas gitu Nah Fahri juga nanti Akan coba Konsumsi Bunga anggrek ini ya Ini di beberapa restoran Di luar negeri itu Dia sebagai topping Dan harganya cukup tinggi Maksudnya menambah Menambah Priceless harga Dengan topping bunga anggrek itu Harganya jadi Meningkat lebih tinggi gitu Nah kalau kita punya anggrek Kita bisa coba nih Karena banyak isinya disini Sobat sekalian Mungkin dulu Sobat waktu kecil itu Pernah makan Tanaman yang Kalau di daerah Fahri itu Nyebutnya Blimbing-blimbingan Karena memang Buahnya itu mirip Blimbing ya Sebenernya apa sih Ini tanaman apa Apakah memang edible Atau bisa dimakan Ini kalau di daerah Jawa Barat Atau Sunda Biasanya disebut Calincing tanah ya Ini adalah Nama latinya Oksalis Bareliori Nah ini dari keluarga Oksalis Jadi ini memang Edible Bisa dimakan Jadi kalau biasanya kan Kita makan Buahnya ini Bismillahirrahmanirrahim Hanya Dua milan asam Tapi dulu waktu kecil itu Rasanya enak banget Dan daunnya pun Bisa dimakan Jadi semua bagian daun Terutama yang muda Termasuk bunganya Itu bisa dimakan Kalau daunnya Nggak terlalu asam ya Tapi asam juga sih Ini akan enak Kalau Kita Cocok sambel Atau Buat lalap ya Nah Apa sih kandungan di Oksalis Bareliori ini Jadi dia mengandung Antibakteri Jadi bagus untuk Obat luka Kalau kita Kena Irisan pisau Atau luka gitu Kita punya Terus kita temperin Bisa Terus kalau dikonsumsi Itu Mengandung Vitamin C pastinya Kemudian Antioxidan Flavanoid Dan Asilik asid Jadi ini Bagus untuk Kesehatan Memang ya Jadi ini Bisa kita Jadikan lalap Salat Atau Mungkin bisa Ditumis juga Nah Kalau Generasi Fahri dulu Waktu kecil Kalau pas ke sawah Atau Pulang dari Sekolah kan Jalan kaki tuh Nah Makan Buahnya ini Pau dulu tuh Enak banget Tapi sekarang Jadi asam banget ya Pekanung Udah tua Bareliori Bareliori Sobat sekalian Jadi begonia Semua jenis Begonia Bunganya bisa dikonsumsi Termasuk Begonia Pink Martin Ini bunganya Fahri ambil ya Jadi tidak hanya Begonia Mechulata Atau Begonia Polkadot Semua jenis Begonia Bisa dimakan Bagaimana dengan Daunnya Beberapa Sobat Evo Ada yang komen Bahwa mereka Pernah Makan Daunnya Juga Oke Jadi Fahri akan Coba Untuk Makan Daunnya Fahri Coba Yang ini Pink Martin Little Star Kemudian Pink Martin Lagi deh Little Star Black Velvet Coba ya Butterfly Atau Kupu-kupu Nama dagangnya Butterfly Atau Kupu-kupu Ini nama ilmiahnya Adalah Oxalis Juga Edible Bisa dikonsumsi Rasanya Sedikit asam Oke Fahri akan Petik bunganya Dan juga Fahri akan Coba Daunnya Sobat sekalian Bunga sepatu Atau hibiskus Itu juga Edible Atau bisa dimakan Jadi sobat kan Udah Kulino Atau udah sering Konsumsi Rosela Nah Rosela itu Juga Termasuk Kebang sepatu Karena Nama ilmiahnya Adalah Hibiskus Subdariva Ini juga Hibiskus Jadi sama-sama Dari genus Hibiskus Bismillahirrohmanirrohim Fahri petik Ya Sobat sekalian Ini ada Belimbing-belimbingan Atau belimbingan Kalau orang Jawa Menyebutnya Ini kalau di Sunda Namanya Calincing Tanah Calincing Tanah Nah ini Waktu kecil Fahri dulu Biasanya dimakan Nama ilmiahnya Adalah Oksalis Barelieri Oksalis Barelieri Nanti untuk Lalap Terima kasih telah menonton! 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 pakai nasi jadi Fahri bikin sambal bawang dulu cabainya Fahri pakai yang rawit bukan nanti habis ini Fahri siram pakai minyak panas supaya lebih burih ya siapa yang bisa ngulak juga Aduh ya Allah ini bakul otak nih ya Allah bakul otak ini bakul gaduh-gaduh mau beli berapa oke sobat sekalian ini udah ready ya dan nasi lauknya telur terus ini emang banyak lalapanya Fahri dulu sempet jadi vegetarian sekitar dua tahun ya waktu kuliah tapi sekarang udah enggak lagi ini sambalnya tadi sambal koseknya nih huh baunya menggoda sekali oke Bismillahirrahmanirrahim kita makan ya Pak Ewa bismillahirrahmanirrahim Oh minum dulu bismillahirrahmanirrahim bunga begonia dulu ya di sambal rasanya agak seperti belimbing dominan rasa asam tapi seger banget jadi bunga begonia ini enggak enggak beracun enggak gatel gitu ya memang dia edible kita coba untuk daunnya gimana rasanya ya belum pernah sih kalau daunnya hampir sama rasanya kayak bunganya tapi lebih asam enggak pakai kerubuk deh sekarang kaktus jentong jadi jadi durinya udah dibersihin terus rasanya itu ketika dimulut tuh sangat lumer jadi kayak jadi kayak kalau sobat tuh makan mozzarella gitu ya dilumer karena lendirnya ini karena lendirnya disini tuh seratnya banyak dominan rasa tawar cuman ada asem-asemnya jadi kayak raw fruit atau buah yang masih mentah dan perlu dicoba karena ini gisinya terutama serat tuh banyak tenang aja gak gatel, gak beracun terus sekarang kalau dicoba yang bunga anggrek sepatu glutis kita kasih sambal ya ada sedikit rasa getir lebih enak bunga begonia ada pahit-pahitnya terus ada rasa tajam gak terlalu suka sih kalau bunga anggrek terus sekarang kita coba oksalis barelieri atau belimbingan atau kalau di Sunda calincing tanah ini ada buah-buahnya kayak berimbing ya hampir kayak begonia tapi asamnya lebih banyak asam banget tapi seger ya ini timun yang metik tadi hmm terus kita coba yang bunga sepatu gantung kalau dari tekstur kita pegang itu agak kasar ya coba nanti gimana rasanya tawar dan kayak makan mozarela lagi-lagi karena lendirnya itu banyak kayak serat coba yang kuning ya ini sengaja gak pakai nasi dulu untuk ngerasain aslinya kayak gimana hampir sama kayak ini ya di mulut itu produk lendirnya banyak aduh repuk deh sekarang kita coba bunga oksalis atau butterfly yang ungu pedesnya ya Allah gak usah pakai nasi dulu asam tiap bimbing nguluh enak tapi insya Allah nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan enak banget hmm coba daunnya kurasa sih ambil sama ya kak bunganya asam asam seger banget hmm kayak emang gak mudah beda asam set asam om segera set selesai 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 hmm si Sekarang coba daun begonia yang little star keren banget ya hampir sama kayak bunganya dominan rasa asam oksalis triangularis hmm 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 Mineralnya juga banyak Yang pasti vitamin C Terus antioksidan Benar gak sih kalau Sering makan bunga itu bikin awet muda Itu satu fakta Kalau kita lihat kandungannya Ada flavonoid Atau antioksidan Itu kan bagus untuk Anti aging atau Mencegah penuhan dini Jadi kalau kita sering makan Sayur bunga-bungaan buah Yang kaya antioksidan Pastinya akan Mencegah penuhan dini Anti aging Karena flavonoid Atau antioksidan ini Sangat bagus untuk kesehatan kulit kita Jadi Sobat gak perlu khawatir Keracunan atau Ada efek samping dari Makan bunga-bungaan ini ya Semua makanan itu Akan bagus untuk kesehatan Kalau Kita konsumsi dalam Jumlah yang pas Atau tidak berlebihan Berbeda kalau kita berlebihan Apapun Entah itu yang Udah umum kita konsumsi Seperti kita Kalau kebanyakan Kuring-kuringan juga gak bagus Buah pun Kalau kebanyakan juga Kita gak bagus Jadi Kalau kita seimbang Makannya Itu akan Bermanfaat bagi tubuh kita Jadi gak usah khawatir Makan bunga-bungaan gini Kan berdampak buruk Bagi kesehatan Atau efek samping Itu gak akan terjadi Kalau kita makan Atau konsumsinya itu Seimbang Oke Fahri mau habisin dulu nih Makasih udah Nonton Semoga Video ini bermanfaat ya Jadi Disini Fahri pengen Bahwa Mainset masyarakat Indonesia itu Mengkonsumsi Bunga-bungaan Atau tanaman liar Itu bukan sesuatu yang Tabu atau Gragas ya Tetapi Ini adalah Makanan alternatif Justru kita bisa Sandingkan setara dengan Sayur dan buah Yang biasa kita konsumsi Bahkan Bisa Katanya lebih tinggi Karena Bebas Pestisida Dan organik Serta Banyak manfaat Yang bisa kita ambil Dari Nilai gisi Serat Yang Ada di dalam Makanan-makanan ini ya Masuk Kaktus centong ini Ini kalau di luar negeri itu Mahal ini Biasanya mereka di Grill Atau dipanggang Makan mentah juga bisa Bikin salad Atau Dimakan mentah Seperti yang Fahri lakukan Sampai jumpa di video selanjutnya ね Yang Dalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sebab